Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel Raffi Bugis Official Kali ini saya baru saja meninggalkan rumah Menuju ke Untuk sementara mau singgah dulu ke rumah Ayah Anda Guru Besar Berburuan Pencah Silat Nurahmat Indonesia Dalam hal ini terkait dengan video saya sebelumnya Bahwa pada hari ini Senin tanggal 27 November Saya telah berjanji untuk Menyerahkan Uang kas perburuan Sebanyak 63.357.000 Sekian ada lebihnya Sembilan ratusan rupiah Lebihnya Jadi Hari ini saya akan teruntaskan Saya akan serahkan secara tunai Beserta Buku rekening Buku rekening perguruan Yaitu rekening mandiri Beserta ATM-nya Ditambah dengan Kartu NPWP Perguruan Juga Saya akan serahkan Jadi Alhamdulillah Tinggal Sedikit lagi di depan Saya akan Tiba Di kediaman beliau Untuk menyerahkan Semuanya Nanti selanjutnya Teman-teman kita yang Akan melanjutkan Jabatan Kedepannya Agar Perguruan kita Lebih baik lagi Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Baru saja Saya Menyerahkan Wangkas Perguruan Beserta dengan Buku rekening Dan ATM NPWP Perguruan Dan ini Adalah Bukti Berilita acara penyerahan Dilengkapi dengan Saksi Penyerahan Buangkas Perguruan Alhamdulillah Sudah Teruntas Sekarang tinggal Kalau Mereka nanti Yang akan Melanjutkan Kepemimpinan Perguruan Membutuhkan Dokumen-dokumen Penting Terkait dengan Administrasi Perguruan Saya Setiap saat Menunggu Kehadiran Mereka Untuk Memberikan Kepada Mereka Fail-failnya Terima kasih Kepada Teman-teman Anggota Perguruan Indonesia Yang telah Memberikan Kepercayaan Kepada Saya Dari Tahun 2016 Saya Menjadi Ketua Umum Perguruan Pejasi Latmur Ramad Indonesia Sampai Pada Tahun 2021 Tepatnya 25 Desember Pada Tahun 2021 Waktu itu Saya Mundur Mengundurkan Diri Karena Ada Sebagian Kecil Teman Kita Di Luar Sana Yang Membuli Saya Di Media Sosial Dan Saya Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Kemudian Yang Kedua Pada Muktamar 23 Sampai 25 Juni Panggau 2023 Kurang lebih 6 bulan Lalu Saya Kembali Diberi Amanah Untuk Menjadi Ketua Umum Di Perguruan Ini Namun Beberapa Hari Lalu Saya Dikecam Saya Di Fitna Di Grup Whatsapp Resmi Perguruan Sekalipun Dalam Mukta Marker 7 Itu Sudah Ada Kesepakatan Bahwa Sudah Ada Aturan Yang Mengikat Bagi Teman-teman Yang Melanggar Di Media Sosial Tapi Ternyata Itu Pun Saya Masih Keliru Ya Masih Salah Dalam Hal Ini Kembali Tidak Berdaya Kembali Tidak Berdaya Untuk Menyelesaikan Persoalan Ini Dan Saya Merasa Bahwa Harga Diri Saya Di Injak Injak Oleh Teman Dengan Bahasa Bahasa Yang Sebenarnya Saya Tidak Lakukan Yaitu Yang Pertama Menyebut Saya Membenturkan Mereka Dengan Ayah Anda Guru Besar Kemudian Yang Kedua Memecah Belah Anggota Kemudian Ketiga Saya Katanya Tidak Bisa Menerima Kritik Dari Mereka Kemudian Yang Berikutnya Yang Ke Empat Mempertanyakan Fungsi Ketua Umum Yang Tidak Semestinya Yang Tidak Semestinya Yang Sudah Saya Lakukan Kembali Lagi Saya Tegaskan Bahwa Selama Saya Menjadi Ketua Umum Di Perguruan Alhamdulillah Semua Saya Kerjakan Sesuai Petunjuk Ayah Anda Guru Besar Sesuai Perintah Oleh Ayah Anda Guru Besar Jadi Semuanya Yang Saya Lakukan Selama Ini Tidak Lepas Dari Perintah Ayah Anda Guru Besar Dan Saya Kira Inilah Penghujung Bagi Saya Penghujung Bagi Saya Menjadi Pengurus Di Perguruan Ini Mudah Mudahan Apa Yang Sudah Saya Lakukan Bernilai Ibadah Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Segala Kekeliruan Saya Segala Kesalahan Saya Selama Memimpin Perguruan Penjaksilat Nurahmat Indonesia Semoga Allah Berkenan Mengampuni Amin Ya Rabbal Alamin Pada Saudara 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 Saya Seperburuan Se-Indonesia Jangan Ada Yang Terpengaruh Dengan Masalah Ini Jangan Ada Yang Mencari-cari Kesalahan Siapa yang Salah Siapa yang Benar Samaian Kepada Ayahanda Guru Besar Teman-teman Jangan Saling Menyudutkan Jangan Saling Menuding Jangan Saling Menyalahkan Satu Sama Lain Marilah Saya Mengajak Marilah Bahu Membahu Membantu Ayahanda Guru Besar Berikanlah Kesejukan Berikanlah Kegembiraan Dengan Kedamaian Yang Teman-teman Buat Di kalangan Sendiri Antara Anggota Sehingga Itu Membuat Orang tua kita Ayahanda Guru Besar Itu Tentu Sangat Bergembira Melihat Mengamati Menyaksikan Saudara-saudaraku Di Perguruan Ini Saya Kira Itu Saja Yang Perlu Saya Sampaikan Atas Segala Kekurangan Mohon Dimaafkan Wabilahi Topik Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yayalah Perguruan Ku Majulah Perguruan Ku Bersama Ayahanda Guru Besar Wa Salam Wa Salam Dan Sampai Masai Sampai